Oke, sesuai dengan janji saya, di mana pada video sebelumnya saya menjanjikan bahwa saya akan memperlihatkan kepada Anda cara untuk melakukan screening terhadap saham-saham yang memenuhi kriteria daripada Canslim-nya William J. O'Neill. Tentunya pasti Anda pada tahap seperti ini, waduh gimana cara scanning-nya kan begitu ya, screening-nya gimana. Apakah dimulai dengan fundamental terlebih dahulu atau teknikal terlebih dahulu. Feeling saya, Anda pasti akan bilang, wah ini harusnya dari sisi fundamental dulu. Jawabannya salah. Salah. Karena Anda melakukan scanning dari sisi fundamental, sampai dengan hari ini saya belum menemukan adanya tools yang bisa screening. Tolong screening. yang mau saya screening adalah laba bersih Q on Q, quarter Q on Q, yearly, yang growth-nya sekian persen. Belum ada. Even stock bid sekalipun sepertinya belum ada. Kalau ada, bisa info ke saya di kolom komentar. Tapi setahu saya belum bisa. Jadi, kalau ada, uh luar biasa itu. Enak banget. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Nah, simpelnya bagi ini. Seperti di video yang sebelumnya, saya sampaikan bahwa cancelling hanya trade saham-saham yang memiliki RS rating yang tinggi. Jadi, itu salah satu faktor teknikal yang harus dipenuhi. Jadi, percuma kalau kita screening di fundamental, ternyata secara fundamental bagus, tapi secara teknikal tidak mendukung, tidak memiliki RS rating yang kuat. Tapi, Pak Sain, tidak punya indikator RS rating. Simple, santai, tenang saja. RS rating itu intinya memberikan rating kepada saham-saham yang memiliki trend yang terkuat saat itu. Nah, kalau Anda tidak punya RS rating, maka apa yang harus dilakukan? Anda cukup screening saham-saham yang uptrend saat itu. Waduh, uptrendnya based on what, Pak? Nah, kalau saya sih, biasanya saya akan gunakan RS rating buatan saya sendiri, yaitu TRIA. Anda bisa lihat di pojok kiri di bawah ini TRIA. Untuk TRIA, saya biasanya 1,05. Itu bagi saya sudah RS ratingnya tinggi itu, kalau menurut William O'Neill itu sudah tinggi. Nah, saya 1,05. Ya, seperti itu. Nah, kalau Anda tidak punya RS rating, bagaimana? Simple. Anda tinggal screening, ya, menggunakan dua parameter ini terlebih dahulu. yang pertama adalah last price lebih besar dari MA50. Jadi, jangan tanya lagi, MA atau MA, Pak? Itu sudah jelas, itu tulisannya adalah MA saja. MA saja. Ini satu. Kemudian, kita lihat dari beberapa contoh saham yang jackpot-jackpot, yang paling terbaru itu IMAs, supaya Anda langsung bisa nyantel. IMAs sebelum dia naik, sebelum dia jackpot, sebelum dia naik harganya, Anda tinggal cek dari harga last price-nya ke harga one year low-nya. Jadi, sorry, terbalik. Dari harga one year low, jadi harga terendah dalam satu tahun ke belakang, versus dengan harga last price-nya, itu dia sudah naik berapa persen dari one year low-nya. Ambil contoh, IMAs. IMAs itu dari one year low dengan harga last price terkini saat ini, sebelum dia naik, sebelum dia jackpot, sebelum dia rally, itu sudah naik sekitar 50 persen. IMAs. Jadi, harga terendah dalam satu tahun terakhir itu di sini. Jadi, harga terendahnya Rp705. Kalau kita tambahin 50 persen, berarti Rp350-350 tambah Rp705, berarti Rp1055. Benar kan? Sekarang harganya di Rp1055. Seperti itu contohnya. Jadi, dia sudah harus naik 50 persen dari... Oh, bukan harus naik. Ini contohnya di sini, IMAs sudah naik 50 persen dari one year low. IMAs. Kemudian kita ke contoh berikutnya, Raja. Raja ini sebelum dia jackpot, misalnya, anda screening gitu. Cepret, keluar nih Raja. Raja ini sudah naik 174 persen. Kalau sampai puncak sini. Tapi kalau misalnya anda screeningnya di sini, sebil contoh, misalnya masih di sini, berarti dia naik sekitar berapa persen? 119 persen. Seperti itu. Ingat ya, Raja 119, IMAs 50, kemudian contoh berikutnya lagi, INKP. INKP sebelum dia jackpot. Nah, INKP ini. Sampai di sini naik berapa persen? Dari one year low naik 44 persen. Ini INKP. Sebelum dia jackpot nih. Setelah ini kan dia break. Sebelum dia jackpot. Terus, The Kim. The Kim itu naik berapa persen? Sebelum dia kencang naiknya. Misalnya di sini, dari sini sampai situ, 99 persen. Jadi semua itu di atas moving average 50, last price-nya, kemudian harus ada naik nih, dari one year low. Nah, naiknya berapa? Seperti itu. Anda bisa cari, di sini yang kedua, last price versus one year low. naik ya. Naik minimal 25 persen dari one year low. Ini. Nah, setelah Anda ketemu nih, misalnya keluar ada 50 saham, misalnya ya. Anda cukup lihat LK dari 50 saham ini saja. saya menggunakan apa supaya cepat saya pakai punyanya si stock bid. Nah, ini. Saya pakai punya stock bid nih. Jadi misalnya ambil contoh kayak Imas ya, yang barusan. Imas. Setelah Anda ketik kode saham Imas, kemudian scroll ke bawah, Anda klik finansial. Setelah finansial, Anda klik di sini. Anda pilih. Yang ini, Anda pilih ke quarter, year on year, growth. Karena kalau Anda tidak klik ini, misalnya defaultnya manual ya, seperti ini. Anda tidak akan tahu atau Anda harus hitung manual. Ini laba bersihnya naik berapa persen nih? Anda harus hitung manual. Dari sini ke sini berapa persen, dari sini ke sini. Itu Anda hitung manual, capek. Nah, enaknya stock bid, dia bisa memperlihatkan langsung bahwa ini, nah, di sini quarter, year on year growth. Nah, bercontoh ya, Imas. Nah, di sini dia sudah bisa kasih lihat, quarter 1, 2023, Imas, laba bersih tahun berjalannya, untuk quarter 1, 2023, itu naik 95 persen, berbanding quarter 1, 2022. Anda kalau bingung, Anda tinggal cek. Misalnya di sini. Q1, berapa sih laba bersihnya? 241, ya. 241, miliar. Nah, tahun 2022 berapa Q1-nya? 124. Nah, sekarang kita hitung, pakai kalkulator. Ibaratnya kalau Anda mau, ngecek, ini benar nggak ya? gitu ya. 241, kurang, 124. Sama dengan 117 nih, nambahnya. Nambahnya ya. nambahnya 117. Bagi, 124, kali 100. 94,35. Sudah bisa lihat di sini. 94,35 dibulatin nih, sama si, sama si stock bid menjadi, 95 persen. Seperti itu. Ya, jadi, sudah kelihatan. terus menurut William O'Neill, itu sebaiknya bukan satu kuartar aja naik. Seperti ini. Kalau bisa, kuartar sebelumnya, sebelumnya lagi, sebelumnya lagi. Nah, Anda bisa lihat, Imas, kuartar 3 2022, udah terjadi lonjakan laba bersih. Kuartar 4 2022, juga melonjak, 172 persen. Jadi kan, bagus nih. Kuartar pertama 2023, melonjak lagi. Wah, keren ini. Tiga kuartar berturut-turut, laba bersihnya selalu bertumbuh. Q on Q. Keren nih. Jadi, Anda cukup melihat 50 saham, Anda tinggal klik. Seperti ini. Misalnya, Anda selesai di Imas, Anda lompat ke siapa? Auto misalnya. Tinggal seperti itu. Terus, finansial, Anda klik. Di sini, sudah otomatis. Kuartar year on year growth. Kalau belum, Anda tinggal bikin seperti itu. Nah, terus Anda tinggal lihat. Oh iya nih. Auto juga sama. 50 saham, harusnya. Kalau ada sekitar 50 saham, ya paling, nggak sampai sejam lah selesai. Anda udah bisa punya watch list. Dari 50 itu, Anda press lagi kan. Mana yang didukung juga secara growth pada LK-nya. Labah bersihnya, paling sekitar sisa-sisanya paling 10. Seperti itu. Nah, dari 10 itu, apa lagi yang Anda lakukan? Dari sisa 10 nih. Nah, saran saya, carilah yang total lembar sahamnya tidak melebihi 10 miliar. Karena, semua based on study di Indonesia, untuk Indonesia ya. Kalau di luar, di William O'Neill, di US, itu tidak lebih dari 200 juta lembar saham. Lembar saham di sana tidak sampai miliar-miliaran. Jarang. Jarang ada yang sampai miliar-miliaran. Nah, di sana itu, kalau yang small cap, medium itu 200 juta lembar. Di bawah 200 juta lembar saham. Small cap itu, di bawah 100 juta lembar saham. Nah, kalau untuk di Indonesia, ukurannya, karena nilai mata uang kita berbeda dengan mereka, angka kita lebih besar, maka jumlah lembar saham juga biasanya lebih besar. Nah, di kita ini, di bawah 10 miliar lembar saham. Untuk totalnya ya. Totalnya baik yang masih ada di tangan emiten, maupun yang ada di masyarakat. Totalnya berapa? Kurang dari 10 miliar lembar saham. Wah, berarti saham-saham small cap, tidak bisa hajar besar dong? Ya, memang. Memang tidak bisa. That's why, saya juga pindah ke market US. Karena small cap di US, itu sama dengan medium capnya di Indonesia. Jadi, Anda beli 200 juta, 300 juta, rame-rame, satu orang 200 juta, tidak ada masalah. Likwiditas pasarnya bisa nyerap. Tapi kalau di Indonesia, berat. Makanya, salam-salam untuk yang lolos kriteria cancelingnya, William O'Neill di Indonesia, paling mentok ya, kalau Anda beli sendiri. Anda beli sendiri nih. Nggak bilang-bilang sama orang lain. Diam-diam aja. Paling mentok, Anda bisa beli satu emiten itu, 50 juta. 50 juta. Mentok, gitu sudah. Supaya nanti jualnya juga gampang ya. Jualnya juga gampang. Itu mentok. Mentok sama mentok-mentok. Anda beli 100 juta, ketahuan, kelihatan. Kecuali Anda split. Hari ini beli 25, besok beli 25. Cuma kan, cara tradingnya William O'Neill adalah buy on, break out. Bukan dicicil, bos. Bukan dicicil. Tapi, Anda silakanlah. Anda kombinasikanlah. Anda utak-utak. Anda coba modip-modip lah. Cuma menurut saya seperti itu, kalau buy on break out, di saham small cap, susah nih. Beli di atas 50 juta, sekali tembak. Kalau Anda diem-diem di atas 100 juta, sekali tembak, berat sudah. Karena nanti jualnya juga susah. Seperti itu. Jadi harusnya dengan seperti ini, Anda bisa screening dengan cepat. Jadi, saya ulangi lagi. Tadi ada, untuk teknikalnya seperti ini. Misalnya keluar hasilnya 50, step berikutnya Anda cek ke stock bid. Enak tuh. Di stock bid, ini sudah dikeluarin begini. Naik berapa persen, berapa persen. Waduh, cepat. Anda bisa lihat sendiri cepat. Setelah itu, baru setelah cek stock bid, baru cek lagi, share out-nya ada berapa. Jadi, sorry, daripada bingung ya, tadi, jumlah lembar saham secara total. Secara keseluruhan. Kalau ini, saya cepat itu ngecek di pot. Saya paling cepat ngecek di pot. Misalnya nih, apa ini akro nih. Misalnya gajah tunggal deh. Gajah tunggal, stock focus, gajah tunggal. Nah, di sini langsung kelihatan nih. Share out. Gajah tunggal itu cuman, 3,5 miliar lembar saham. Nah, ini kecil nih. Bisa kenteng nih. Kalau misalnya, LK-nya bagus. Bisa kenteng nih. Dan, kenyataannya sih, LK-nya bagus. Jadi, ya, bisa aja kenteng. Anda bisa lihat di sini. Coba kita cek di sini ya. Eh, salah. Coba kita cek di stock weight tadi. GCTL. Misalnya, set. GCTL. Financial click. Ya kan? Oh, ini kan kalau sudah Anda set di sini, ini nggak akan berubah. Jadi, Anda tinggal klik financial aja. Udah keluar di bawah. Nih, laba bersih tahun berjalan. Wah, baru 1Q nih. Bagus nih. Ya kan? Kalau kuartal 2, 2023 juga bagus. Udah tuh. Nyam, 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 Artinya, GCTL, berhenti sampai di sini, bos. Ya kan? Nggak akan berhenti sampai di sini aja, bos. Bisa lanjut. Ya kan? Kalau kuartal berikutnya juga bagus. Makanya harus ditunggu nih, konfirmasi berikutnya. Yang jelas caranya seperti itu. Apakah GCTL memenuhi kriteria dari, teknikalnya di atas MA50? Yes. Terus dia dari 1 year low, udah naik berapa persen nih? Kalau kita katakanlah misalnya, dari sini sampai, oke lah, sampai sini lah misalnya. Udah naik 50%. Ya kan? Berarti udah. Low loss, 2, ini 2 parameter teknikal. Kita cek di stock bid, laporan keuangan kuartalnya juga naik. Oke nih. Jumlah lembar saham, hanya 3,5 miliar. Jadi kecil. Nah ini, GCTL sudah memenuhi semua kriteria daripada William O'Neill. Jadi kapan belinya? Nah, kapan belinya, saya akan sampaikan nanti di video part berikutnya. Yang jelas, untuk screening seperti ini. Dan saya rasa, Anda bisa kok, melakukan screening ini. Kenapa? Karena nggak perlu tiap hari juga bisa. Cukup 1 minggu sekali boleh. Lagian kan Anda juga sudah punya list dong, harusnya. Saham-saham mana yang LK-nya bagus. Ya kan? Jadi yang di screening, kalau Anda mau screening tiap hari, paling Anda tinggal cek dari sisi teknikalnya saja. Karena kalau Anda satu kali screening, di weekend Anda screening, Anda akan punya list saham-saham yang secara Q on Q growth-nya itu bagus, besar, pertumbuhan laba bersih secara Q on Q-nya, Anda pasti sudah punya list. Nah, berikutnya, Anda kan nggak capek-capek lagi buka-buka di stock bid. Karena Anda sudah punya list. Anda sudah catat. Si GJTL naik berapa persen. Ya kan? Laba bersihnya kan? Itu Anda sudah punya list. Nah, yang Anda screening, tinggal teknikal. kalau sama jumlah lembar saham, Anda juga sudah punya list-nya. Anda sudah catat. Jadi yang Anda catat itu, LK-nya, Q on Q growth, sama jumlah lembar saham secara keseluruhan, Anda catat. Anda buat watch list-nya. Anda buat di Excel, bisa. Terus yang Anda screening tiap hari tinggal teknikal. Gampang kan? Seperti itu. Gampang-gampang. Kalau tinggal mau dikerjain, gampang banget. Nah, tinggal kapan entry-nya. Itu di video berikutnya ya, di part selanjutnya. Oke? Sampai jumpa di part berikutnya. selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.